Bicara soal Nrekang, Pak, ada lagi satu tuh produk yang cuma Nrekang yang punya. Tropical Cheese. Dangke. Iya ya, Pak, ya? Jocok-jocok. Iya, dangke, kan? Nah, harusnya kan kalau dengan support dari pemerintah ini harusnya sudah menjadi ikon dari produk yang ada di Sule. Yang tidak ada di daerah lain. Kalau menurut Bapak sendiri, gimana sih sebenarnya kita harus mengangkat kelas dangke ini sendiri supaya Indonesia punya cheese, loh. Oh, punya keju. Tropical. Betul, betul. Saya kira sebenarnya nggak terlalu sulit, Ibu. Karena memang itu kita sudah punya modal dasar bahan baku. Sudah punya modal dasar pekerja. Di luar negeri itu kadang gini ya, bahan baku kita diekspor mentah-mentah ke luar negeri. Dibalut dengan satu kemasan yang baik, dilempar lagi dengan merek, padahal itu bahan baku kita. Nah, kita itu punya bahan baku. Kita punya sumber daya yang mampu mengolah itu. Berarti balik-balik lagi ke mungkin sumber daya manusia ya, Pak. Kita masih ada transfer. Transfer teknologi juga. Saya kira. Kalau masanya juga terus di bar api yang begitu dan hanya rumahan, ya akan rumahan terus. Padahal itu bisa, saya kira. Tapi kan saya yang bicara gini bukan berarti melemahkan itu. Bahwa sebenarnya mereka juga sudah berusaha. Mungkin sudah ada yang banyak yang sudah ekspor. Mungkin pikirannya gini, Pak. Di begini-giniin aja, biasa-biasanya laku. Bisa. Kenapa mesti kita ubah gitu? Ya, dan mereka ini juga, Ibu, kalau kita lihat dulu. Ini sebenarnya saya harus belajar. Tidak pernah terpikirkan air mineral itu dijual. Teh botol itu dijual. Teh itu dijual. Dalam kemasannya. Dalam kemasan. Coba. Tahun 80-an itu tidak ada. Karena air itu gratis. Tapi kenapa sekarang kebutuhan? Nah, di situ menurut saya, bagaimana menciptakan itu kualitas. Jangan merasa dangke tadi itu sebagai bahan, ya sudah ini yang umum saja, tradisional. Coba dikembangkan dalam bentuk. Tapi Bapak sudah pernah coba dangke? Pernah. Gimana rasanya, Pak? Ya, itu kan khas sendiri. Dibanding keju yang dari luar negeri, gimana, Pak? Ya, tes. Ini masalah tes, ya. Tapi saya kira dangke itu punya tes tersendiri, ya. Nah, itu belum tentu. Kalau kita coba ke luar negeri, pasti ada juga yang merasa bahwa ini berbeda, nih. Dan kalau sudah menjadi kebutuhan, nah itu kan gampang sekali. Luar biasa. Contoh ibu itu yang benar-benar cheese yang seperti itu kan cheese terasunium. Tropical cheese, Pak. Made by N. Rekang, ya. N. Rekang, ya coba. Masih banyak sebenarnya. Ada yang gula aren, katakan itu. Kan the best aren itu mungkin datangnya dari bone, dari arahnya Bapak, ya. Dari daerahnya Bapak. Tapi ya kalau packagingnya seperti itu, ya tugasnya Bapak sebenarnya, Pak. Setuju, setuju. Ini banyak. Maksud saya, saya sih bukan pengusaha yang kesana. Tapi saya kira pemberdayaan DPK kami seharusnya arahnya nanti kesana. Penguatan itu ada di DPK. Bantu itu. Kami juga berusaha memikirkan itu. Nah, program kerja saya juga bagaimana penguatan DPK dan pemberdayaan DPK juga. Selama ini memang, menurut saya, masih belum optimal. Nah, dari sisi-sisi itu, kemarin saya bicara dengan Bupati Marus, itu juga kita akan adakan OMOU, salah satunya rumah kemasan. Karena memang kemasan itu perlu diperbaiki. Jadi kita sudah pandang itu. Akhirnya, saya bilang ketua DPK ini Marus, ayo sama-sama. Ini Bupati sudah buka pintu. Kita bantu di sisi itu. Kita tunggu Bupati lain buka pintu ya, Pak. Buka pintu semua. Bapak, saya dengar Bapak golfer hebat loh. Enggak. Bukan golfer hebat, tapi hobi. Seminggu berapa kali, Pak, golfer? Ini kan masa-masa saya mau aktif di Apindo ini agak berkurang. Tapi biasanya itu tiga kali lah. Saya itu orang paling anti, Pak. Tadinya, olahraga golfer saya bilang, apa paham sih itu? Cuma cari bola, pukul bola. Tapi ternyata, setelah coba sekali, wah memang agak beda nih golfer dengan dibanding olahraga yang biasa. Kira-kira kalau dikaitkan dengan filosofi hidup, golfer dikaitkan dengan filosofi hidup. Menurut Pak Tarih gimana? Saya ingin dengar deh. Ibu, gini, golfer itu, ya kita secara ini selalu ngomong, golfer itu game of life filosofi. Jadi, filosofi hidup itu ada di golfer. Nih, lihat mukanya Pak Suhardi, kalau diajak ngomong golfer, cerah-ceria loh. Oke. Jadi, itu betul-betul, memang terjadi gitu. Bahwa di situ bagaimana kita melawan diri sendiri, bagaimana kita konsisten dengan diri sendiri. Jujur. Kemudian, apa ya, selalu melakukan hal-hal yang menahan emosi. Terlihat di situ, keluar semua itu, bagaimana kita marah pada saat tidak ini, itu di golok keluar. Beda kalau di olahraga lain, olahraga lain itu karena mungkin jauh ya ini ya, hubungan dengan lawan. Nah, kalau kita ini berempat beriringan jalan, katakan berlima jalan beriringan. Di situ, tingkat kejujuran, tingkat disiplin, waktu, ada semua di golok. Nah, golok itu yang saya bilang kemarin itu, hanya satu lapangan yang mau, kalau kita buru tangkis, volley, tenis, itu mau main di Jakarta, Medan. Ukurannya itu ada, 100 meter, 50 meter. Kalau golok tidak ada yang sama, dimanapun. Makanya saya sudah main dari ujung Medan sampai ujung Papua, dari beberapa di tempat luar. Kenapa? Hanya mau menikmati tempat. Ada di laut, nyebrang laut, ada di gunung, ada di sawah, ada di danau, ada di pasir-pasir, macam-macam. Jadi, setiap lapangan memberikan nuansa. Nuansa yang berbeda ya. Handicap yang berbeda. Dan ibu bisa lawan saya. Siap, Pak. Siap. Karena begini, kami di golf itu ada sistem handicap namanya. Jadi, menyesuaikan. Oke. Nah, kita main berdua, tapi karena ibu handicapnya lebih tinggi, lebih tinggi itu artinya lebih kurang. Kurang, iya. Handicapnya lebih tinggi. Nah, ada istilah yang kami sesuaikan dengan pur istilahnya. Nah, jadi bisa bermain terus sama. Nah, beda kalau ibu main buru tangkis, tenis. Kalau ibu main dengan saya, mungkin saya bisa, pasti nggak pernah menang karena ibu jago di tenis. Tapi di golf. Saya bisa kalahkan, Bapak. Bisa kalahkan, karena ada temik-temik. Iya. Nanti saya ikut sama Pak Ardi main golf. Pak Ardi ikut sama saya, next beda ya, Pak. Waduh. Tapi nggak long ride, Pak. Kita dalam kota aja. Nah, nggak boleh. Loop-loop yang deket-deket aja. Oke. Saya mau nanya nih, masalah keluarga. Masalah keluarga. Pak Ardi ketemu istri di mana, Pak? Di Jakarta. Di Jakarta. Ketemunya kenapa, Pak? Saya ini kan Bugis Sulawesi. Istri Bugis Jakarta. Jadi sama-sama. Bedanya Bugis Sulawesi sama Bugis Jakarta apa, Pak? Iya, yang lahirnya di Sumatera, ada yang lahirnya di Jakarta. Oke. Even itu, orang tua juga sama-sama bone. Oke. Sama-sama bone. Jadi, ya karena kekeluargaan, pasti ketemunya ya karena keluarga juga. Jadi, saya lahir Bugis Sumatera. Bahkan, ya secara harbisnya, saya nggak bisa bicara Bugis, tapi ngerti apa yang mau disampaikan. Jadi, sampai sekarang Bapak belum bisa nih, berbicara bahasa Bugis. Mengerti bisa? Mengerti bisa. Secara bicara gitu, nggak kurang lah. Nggak bisa langsung. Nggak sama juga istri gitu juga. Jadi, Bugis Jakarta, ya karena lahir di Jakarta. Ketemunya di Jakarta. Pada saat kuliah. Oke. Yang bikin Bapak tertarik sama Ibu apa? Ya, kan gini. Kita kan nggak mau dijodohin. Tapi kalau dijodohinnya cocok, ya nggak paham. Oh, gitu. Jadi nggak ada yang... Memang dipertemukan lingkup keluarga. Tapi kalau cocok, ya kripto lah. Pak, saya mau tanya pendapat Bapak. Ini kan belakangan ini banyak masalah tentang investasi yang tiba-tiba yang tadinya orang... Ya, kripto lah sejenisnya gitu ya. Robot. Robot. Itu yang disinyalir itu kan yang punya perusahaan itu kan semua rata-rata anak muda. Dan mereka bukan orang yang bodoh. Mereka yang kuasai teknologi gitu. Menurut Bapak apa yang mereka lakukan itu salah secara prinsip ekonomi? Atau hanya karena pemerintah tidak punya regulasi untuk mendukung bisnis mereka? Sehingga mereka kemarin mendapatkan masalah secara hukum. Menurut pendapat Bapak gimana? Ya, saya kira bukan itu. Itu saya kira itu mental aja. Mental yang mau lahir dengan cepat. Saya kira bukan itu regulasi ya. Kalau regulasi kan sebenarnya tadi ibu. Kalau regulasi itu mereka berpikir. Mereka tidak bodoh. Orang pintar semua. Tapi mereka dengan kepintarannya ingin mengetahui bahwa ini jalan tercepat yang bisa kami lakukan. Menurut saya bukan karena regulasi. Kalau regulasi diciptakan dengan ketat pun, kalau mereka memang punya kemampuan main di, katakan di pasar modal, tidak ada masalah. Sekarang pasal modal dari dulu sudah ada sebenarnya. Nah, mereka tahu ini. Sebenarnya mereka bukan bodoh. Mereka tahu. Tapi mereka ingin instan. Mereka ingin cepat. Dan merasa bahwa ini aman-aman saja. Mungkin dari sisi regulasi ada di sana. Saya kira ini bukan satu kesalahan. Ya mental aja. Kalau menurut saya. Mental yang mengatakan bahwa siapa yang tidak tahu. Saya pun sempat ada kerja bak di situ. Tapi saya lihat ini kalau kita bisa main seperti ini. Lah, tidak ada orang pekerja lagi. Semua main di sini aja. Mudah sekali hanya menebak. Tapi kan itu high risk, high return ya Pak. Tapi high risk juga gitu kan. Dengan sadar. Itu disclaimer on kan biasanya Pak. Kalau orang yang ikut bisnis robotik kemarin itu. Sebenarnya mereka sadar sih ya. Sadar. Cuma karena mungkin manusia secara... Iya. Melihat bahwa ini kemarin apa lagi. Di iming-iming di awal-awal. Bahwa itu ada keuntungan. Semuanya kan dikerjain secara teknologi. Bahwanya sudah ada keuntungan. Kami kemarin dapat segini. Sebenarnya mereka sadar itu. Sadar. Cuma tidak tahu bahwa itu akan berimpak pada... Karena di iming-iming ini dari awal sudah ada profit. Teman yang itu sudah mengajak saya dengan menggoda saya. Misalkan ini anak saya sudah dapat segini. Keluarga saya ini. Ini dapat ini. Jadi semuanya sudah dapat itu. Nah kalau kita tidak berpikir realistik. Nah kalau ini usahanya begitu enaknya. Ngapain ada orang semua bekerja? Harus bekerja ya? Pindah saja semua di situ. Saya kira ya ini sadar tapi mereka pengen instan. Dan pada saatnya terkena satu aturan atau apalah dari fluid dari pemerintah yang habis. Nah sekarang kan jumlah sarjana banyak nih Pak. Dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Meningkat juga jumlah pengangguran. Bapak melihat ini gimana? Tadi saya sampaikan Ibu bahwa ini kalau dulu jaman saya pada saat mencari kerja itu tidak melihat ini. Di tempat saya di satu perusahaan swasta nasional itu dari berbagai bidang Ibu masuk. Nah masih relevan enggak sih Pak metode SKS yang beragam itu dengan tantangan yang dihadapi oleh para lulusan yang nanti ini? Itu yang saya bilang Ibu. Sebenarnya perubahan tinggi sekarang ini jadi lebih terkesan. Kecuali yang modelnya ini ya. Profesi ya? Misalnya dokter memang harus seperti itu. Kalau yang umum katakan ya ada bidang-bidang kita tahu ini ya. Itu menurut saya hanya menciptakan mahasiswa atau calon pekerja itu dia hanya bisa berpikir analitik, bisa berpikir baik. Sebenarnya itu aja. Tapi tidak ada implementasi di dalamnya. Jadi harus dikembangkan juga nanti bahwa itu harus ada sektor-sektor yang, Masuk lagi ke dalam. Itu yang saya bilang. Dunia kerja itu nanti dia bergerak bidang pertanian padahal dia lulusan agama. Misalkan. Jadi enggak nyambung sama sekali. Ya sudah lah yang diambil adalah cara dia berpikir, cara dia mengambil keputusan, cara dia bertindak. Karena di Perguan Tini itu dibentuk seperti itu. Dibuat satu logika yang baik. Nah itu perlu juga. Menurut saya perlu. Jadi, nah kalau mau sarjana yang unggul, dia harus menambah jam terbang lagi menjadi spesialis. Atau disimplify ininya Pak ya. Di Perguan Tinggi. Lebih difokuskan ya Pak. Biar keluarannya jadi hands-on. Iya. Betul. Sebenarnya itu. Iya. Nah kembali tadi Bapak menyebutkan bahwa pertanian adalah penyumbang terbesar di negara kita beberapa tahun terakhir ini. Khususnya di bidang pandemik. Tapi dengar-dengar nih Pak, climate change dengan adanya climate change. 2023 Indonesia dan dunia tidak akan baik-baik saja. Nah kiat kita nih sebagai human being menghadapi itu gimana? Kembali lagi ya, kalau pertanian gini. Kita itu kan kaya, kaya sumber daya. Sebenarnya tidak akan, nah climate itu kan alam, alam ya. Jadi kita juga sebagai orang yang mengelola alam itu seharusnya bisa mengelola alam tetap apapun kondisinya. Jadi itu yang saya bilang, teknologi perlu, studi-studi perlu, perguruan tinggi yang khusus menangani bidang pertanian juga lebih kuat. Saya kira kita bisa merekayasa itu jadi tidak terganggu lah climate itu. Saya kira karena kita punya sumber alam, sumber tanah yang menurut saya tidak akan habis. Luar biasa kaya ya Pak ya? Luar biasa. Jadi menurut saya tidak perlu kita khawatir dengan perubahan-perubahan itu. Yang harus kita antisipasi adalah bagaimana mengatasi kalau ada perubahan seperti itu. Baik. Saya sudah dapat kode nih dari sebelah. Waktu kita sudah, saya sebenarnya masih pengen banyak dengar dari Pak Suardi, masih belum puas ya. Nanti kita akan sambung lagi Pak dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini banyak manfaatnya bagi yang dengar. Dan mudah-mudahan Pak Ardi sukses dalam menahkodai Apindo. Saya tahu tantangannya besar karena zaman berubah, mindset juga harus diubah dan itu tidak mudah saya tahu. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Ardi nanti akan lakukan bersama teman-teman di Apindo terdapat membuat perubahan yang sangat besar bagi dunia usaha maupun bagi para pekerja. Terima kasih Pak Ardi. Ya sama-sama sedikit saja bahwa Ibu ini terima kasih ya Raya Surser. Kemudian podcastnya Ide-Ida. Saya ini kan katanya yang pertama. Iya, berdana Pak. Tamu spesial loh Pak. Terima kasih banyak. Saya kira sukses selalu buat Ibu pimpinan juga. Karena Ibu host juga kan sebenarnya pimpinan wanita maju juga. Kemudian juga buat Raya Surser yang sudah memfasilitasi ini. Saya kira kerjasama seperti ini ya kami juga butuh terus diskusi-diskusi seperti ini. Saya ini tantangannya besar sekali karena memang perkembangan ya banyak tantangan yang harus saya hadapi internal, eksternal. Jadi saya perlu diskusi juga. Saya dengan diskusi begini kan harus banyak belajar lagi, banyak belajar lagi. Terima kasih. Terima kasih sangat menyenangkan Pak Ardi. Semoga sukses, semoga goloknya juga makin sukses ya. Saya tunggu undangannya Bapak ya. Terima kasih sudah bersama Ida-Ida. Sampai ketemu di Ida-Ida yang berikutnya.